Intro Oke, hari ini saya mau masak gulai daun singkong Seperti ini, udah masak Untuk bahan-bahannya sangat simple Dan cara membuatnya sangat mudah Oke, kita langsung saja bagaimana proses pembuatannya Intro Oke guys, bahan-bahan yang kita perlukan Untuk pembuatan gulai daun singkong Disini saya punya 2 ikat daun singkong Yang seperti ini Ya 2 ikat Kemudian untuk bumbu-bumbunya Disini saya punya 8 siung 1 ruas lengkuas 1 ruas lengkuas 1 ruas ginger atau jahe Kemudian ada lemongrass Ini lime leaves atau daun jeruk 3 lembar Dan ini bay leaf Daun salam 3 lembar And then red chili 8 batang Yang seperti ini Kemudian ini Coriander Ini nanti kita pakai secukupnya Coriander powder Atau Apa ya ini ya Ketumbar Ini ketumbar Kita pakai nanti secukupnya Kemudian Blue pouring Chicken powder Atau penyedap Nanti juga kita pakai secukupnya Selanjutnya ada Serve Atau garam Ini juga kita pakai secukupnya And then Minyak sayur Buat kita menumis bumbunya Juga pakai secukupnya Dan ini 1 kg Santan kental Oke selanjutnya Saya akan Pisahkan dulu Daun dari tangkainya Daun singkong dari tangkainya Saya akan bersihkan Terlebih dahulu Oke guys Daun singkongnya sudah selesai Saya bersihkan Dan sudah saya cuci Ini sudah siap Kita masak Oke disini saya sudah Rebus air Hingga mendidih Kemudian kita rebus Daun singkongnya Hingga Lembut Selamat menikmati Oke Kita kasih sedikit Garam Kita tunggu Hingga daun singkongnya Lembut Atau Masak Oke menjelang daun singkongnya Masak Direbus Disini saya akan Haluskan Untuk Bumbu-bumbunya Ini Onion Kita masukkan Ke dalam tabung blender Kemudian Kemiri Garlic Garlic Turmeric Ginger And then Red chili Saya haluskan Menggunakan Blender Oke ini akan saya haluskan Menggunakan blender Oke bumbunya sudah selesai Saya haluskan Dan untuk Lemon grass Nanti digeprek aja And then Ini Gelengga Atau Apa ini tadi ya Bahasa Indonesia Apa tadi ya Lengkuas ya Lengkuas juga kita Geprek aja Oke sekarang kita Lanjut Mulai masak Bulai singkongnya Oke guys Daun singkongnya Udah Masak ya Udah Lumayan Cukup lama Direbus Seperti ini Teksturnya Dan Warnanya Masih Terlihat Press Jadi Tips Untuk Merebus Daun singkong Supaya Warnanya Masih hijau Dan terlihat Masih Press Untuk Perebusannya Kita kasih Sedikit Garam Oke Seperti ini Ini masih Terlihat Sangat Hijau Oke Selanjutnya Ini akan Saya Saring Ya Saya Pisahkan Air dari Daun singkongnya Oke Kita Tekan Tekan Seperti ini Ya Supaya Airnya Kering Oke Ini udah Cukup Oke Disini Saya udah Siapin Pan Atau Kuali Kita Kasih Secukupnya Miak Sayur Oke Udah Cukup ya Oke Miaknya Udah Panas Selanjutnya Kita Tumis Bumbu Halusnya Terus Oke Sambil Diaduk Kaduk Untuk selanjutnya Kita Masukkan Lemongrass Lemongrass Ini Udah Saya Geprek Kemudian Ini Lengkuas Udah Saya Gepek Juga Kemudian Kita Masukkan Lagi Daun Jeruk Dan Daun Salam Oke Kita Masak Hingga Mengeluarkan Aroma Dan Bumbunya Matang Oke Kita Tunggu Sebentar Lagi Hingga Bumbunya Mengental Oke Ini Udah Lumayan Ya Sudah Agak Mengental Selanjutnya Kita Masukkan Ini Adalah Koriander Atau Ketumbar Bubuk Saya Pakai Yang Yang Masih Bubuk Ya Jika Teman-teman Mau Pakai Yang Masih Utuh Boleh Silahkan Dihaluskan Menggunakan Gilingan Atau Blender Oke Kita Tunggu Sebentar Lagi Oke Guys Untuk Bumbunya Ini Udah Tukup Ya Udah Masak Dan Mengental Aromanya Juga Udah Keluar Sangat Sangat Harum Sekali Oke Selanjutnya Kita Masukkan Santannya Kita Aduk Hingga Santannya Ini Bersatu Ya Menjadi Satu Dengan Bumbunya Oke Ini Coconut Nilnya Kita Masak Dulu Hingga Mendidih Oke Oke Untuk Coconut Nil Dan Bahan Bumbunya Udah Menjadi Satu Dan Hampir Mendidih Kemudian Saya Akan Masukkan Daun Singkong Oke Daun Singkong Kita Masukkan Aduk Dan Masak Hingga Bumbu Bumbunya Itu Meresap Ke Dalam Daun Singkong Selanjutnya Saya Akan Tambahkan Secukupnya Serb Atau Garam Oke Kemudian Saya Saya Tambahkan Tambahkan Lagi Blavoring Chicken Powder Atau Penyedap Oke Sudah Cukup Untuk Untuk Bulai Bulai Singkong Supaya Rasanya Lebih Enak Dan Lebih Lejat Bisa Kita Campurkan Dengan Udang Rebon Atau Udang Kecil Yang Kering Boleh Juga Dengan Udang Yang Masih Pres Jika Tidak Ada Udang Bisa Diganti Dengan Ikan Teri Medan Ikan Teri Yang Halus Halus Disini Saya Tidak Punya Udang Rebon Udang Segar Ataupun Ikan Teri Jadi Saya Tidak Masukin Tapi Begini Juga Udah Enak Ya Ini Udah Sangat Sangat Enak Oke Ini Kita Masak Sebentar Lagi Ya Hingga Daun Singkong Itu Meresap Dengan Bumbu Bumbunya Gulai Daun Singkong Udah Jadi Ini Sangat Enak Sekali Selamat Mencoba Dan Semoga Ini Bermanfaat 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 Terima kasih sudah menonton!